Intro Pemerintah pusat akan membangun bandara udara di penajam pasir utara Provinsi Kalimantan Timur Bandara ini dibangun sebagai sarana-perasarana punjang transportasi di bukota negara atau IKN Indonesia Baru bernama Nusantara Pelaksana tugas asisten 2 bagian perekonomian dan pembangunan sekretariat daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara Niko Herlambang mengatakan Pembangunan fisik bandara IKN Nusantara akan dilakukan pemerintah pusat pada 2024 datang Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara terus berupaya agar pembangunan bandara IKN Indonesia Baru terwujud Dan peraturan presiden menyangkut pembangunan bandara udara tersebut telah dibahas Seluruh lahan untuk lokasi pembangunan bandara IKN Nusantara merupakan bekas lahan hak guna usaha atau HGU Yaitu PT. Triteknik Kalimantan Abadi yang berada di daerah berjuluk Benual Taka itu Lokasi pembangunan bandara IKN ini tersebut terletak di wilayah Kelurahan Gresik, Genebora dan Kelurahan Pantai Lango Kejamatan Penajam Kabupaten Penajam Pasir Utara dengan luas 200 hektare Wadapun saat ini progresnya sudah masuk dalam pematangan lahan Kementerian Perhubungan saat ini melakukan pematangan lahan yang telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan bandara IKN Nusantara tersebut Bahkan kabarnya juga ada isu bahwa luas dari bandara ini digadang-gadang sebagai terluas di kawasan Asia Tenggara Tapi itu masih dalam skala isu, belum secara realnya ya Pemerintah pusat menilai lokasi bandara IKN Nusantara sangat strategis Sebab terletak di antara kota Balikpapan dan wilayah IKN Indonesia Di Kebupaten Penajam Pasir Utara Serta akan terhubung dengan jalan tol Bandara IKN Nusantara bakal dibangun dengan panjang landasan pacu atau runway 3000 meter Akan bisa didarati pesawat jenis apapun termasuk jet airbus A400 Bandara IKN Indonesia ini akan dibangun bertipe bandara internasional Sekaligus dapat digunakan keperluan militer dengan berkoordinasi TNI Angkatan Udara Pembangunan bandara Narate Tama Very Very Important Person atau VVIP Itu merupakan penunjang transportasi ke IKN Nusantara Meski demikian, karena terbatasnya ruang tiskal pendanaan oleh APPE Maka pemerintah memberikan kesempatan kepada pihak swasta atau badan usaha Dan masyarakat turut berperan membangun sektor transportasi IKN Melalui skema pembiayaan kerja sama pemerintah dengan badan usaha Penyiapan infrastruktur al-moda smart transportation Sangat penting dalam mendukung kelancaran aksebilitas dan mobilitas manusia maupun barang di IKN Nusantara Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo Tujuan utama pembangunan IKN adalah membangun impota baru yang cerdas Kompetitif di tingkat global Sebagai transportasi menuju negara berbasis inovasi, teknologi, dan ekonomi hijau Terima kasih telah menonton!